Oke guys game pertama di match yang kedua ya antara Dewa United if melawan RRQ Mika seperti biasa disini dari segi jungler ya ada Zoe yang pakai Fredrin dan Lumine pakai Hayabusa cuy disini run run pakai min sitar ya buat romernya ya livi pakai lunox sus miru-miru oke Cecilion Gotland gak guys ini terinspirasi sama bangshin kah atau gimana guys ceritanya guys oke lah bangshin kemarin kalau gak salah Cecilion Gotland kau sih guys kalau gak salah lu cuma kalau pakai SM Gotland yaitu baru menang guys seingat gua ya yang ngebuat akhirnya power dari lelah bingkan ini cukup mengerikan didalam line of round karena dia tipikal XB laner yang gak segan-segan untuk lawan 3-4 hero sekaligus ya loncat ke belakang untuk buying time dan lain-lain memang sedangkan dari lumine lumine dari dewa dia sempat pakai Pakito 312 56% tim part participation dan demgnya juga 44.000 tandanya bahwa lumini ini juga bakal mencoba untuk mendapatkan momentumnya untuk bisa mencari poin ya berbeda melibinkan iya sus gerbong ala eh lu kelas banget TV di posisi yang tepat verset by Halo app berhasil disekir sekarang oleh argymika dan tercipta sedikit space di area atas karena mereka butuh banget supaya tertol yang pertama kali muncul dalam line of the ini bisa mereka set up dengan telah guys ya tertol pertama guys langsung dihajar begini saja dan akhirnya mendapatkan perspektif poin penting sebenarnya bagi gunung ketika dia berhasil snowballing Oh my god Oke dapet ya jenisnya eh dulu lelepinkan eh kok biasa juga jadi agak sesah sih mencuri juga karena purple buff ini ngebuatmu yang enggak punya banyak resource dan dia harus segera melarikan halum ini ah sus ah tumpang guys di tangan seorang Zwek yang akhirnya bisa dibuka tapi run run terkena debits disurut banget lelepinkan masih jauh masih ada spirit yang bisa dibuka oleh seorang run run dan gerbong akhirnya bisa melepas dirinya dari kejaran pemain RRQ Mika dua poin kill ya diamankan beda 2000 gold menit yang kedua ini bukan berpaksa yang baik nih sebenernya buat ini gimana caranya mereka menahan gempuran terutama lihat ini suaminya pun langsung ngakal main di area janggel lawan dan retribution ya baru saja digunakan sama seorang Zwek dipaksakan sepertinya untuk sekarang ya ngetrigger seluruh resource yang dimiliki oleh Dewa United Mereka pengen coba maksimalnya maksimalnya untuk early gamenya meskipun biasanya kalau dikasih abetriksi opz bisa jadi ini bakalan ke mid atau ke early game aja udah NCS biasanya cuma Dewa United Jif itu juga semenjak kemasukan run run ini juga lumayan opz lagi ilmu dari di Mas Faldi ya walaupun Mas Faldi di sini XPS ya maksudnya bermain secara sabar ya walaupun sebenarnya diletim ya mereka masih masih kuatlah donok silatim kuat tapi Cecilion juga yang digunakan sama Miro juga kuat gitu kan jadi memang ini pertempuran kesabaran timing dan lihat ya udah mulai berbahaya nih empat hero wikir ke depan Aduh tapi kalau nggak tembang bahaya disini aku langsung ngilang satu lah empat gesit seperti tumbang layak dia tahu escape tuh seperti apa yang bisa dimaksimalkan dan sekarang dikira-kira juga untuk seorang Miro meskipun dia bisa kembali dengan cepat dulu match tes Oke masih aman escaping lagi lumini sekarang bisa ngedapetin karena perubahannya tanpa adanya gangguan sama sekali berbeda dengan menit-menit sebelumnya tapi untuk tertul ini bakal ditukar seperti ya ke arah orange baru-baru nih milik dari RRQ Mika Total Camp presented by Oling Chai iu vampir aja guys pada gangguan karena memang terjadi trading aja dari Hayabusa nya Lumine ya dia mencoba untuk ambil orange buff aja so ternyata dapet lagi F didapatkan oleh teman-teman RRQ Mika dan memang gini nah dari Uranus dia mencoba untuk main bandel ya memang tradingnya juga dari Hayabusa nya Lumine juga mencoba untuk ambil para orange buff tapi bisa diambil lagi nih karena pergerakan dari Zue dia nggak mau pulang dia masih ada di area jungle mirip Dewa United iya dia nggak mau rugi ini ada setelah dapet turtle dia pengen dapetin keuntungan yang banyak lagi-lagi lagi-lagi Oke terima kasih Tuhan lagi-lagi-lagi dapetin untuk eliminasi di Vyazuy Mabarudak 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 belum ada guys atau dikulang lagi masih bisa ngebukkan Oke komabarudak sikat uh langsung tombang guys ya aduh hahaha pemain hilang dengan satu yang dibuat oleh RRQ Mika ini jadi kerugian yang luar biasa karena enggak cuma eliminasi mereka dapetin auto kulit bagian bottom line mereka dapetin juga orange buff harus jadi tangan seorang suai meskipun udah nggak ada di sini nih tapi nggak ada gangguan yang berarti untuk seorang suai dan livi semua yang dapat lagi ini bahaya sih lunox dikasih makan di early game Oh maka sakit banget itu belum ini enggak dikasih bof ya besok bagus apalagi kalau dia misalnya dia pakai mbm mystery shop kalau nilai sekarang Bargain Hunter Oh udah beda udah beda Bargain Hunter itu bakal lebih kayak diskonnya 5% untuk itemnya dan itu bakal membuatnya lebih sakit lagi tapi memang tunya dapat lagi guys permainan kesabaran dari dewa kayak mereka butuh main long game gitu loh kalau memang mereka baru bisa ini karena terlalu banyak scaling yang kalau lihat juga dari tempat yang masih posibel banget apalagi kalau kita ngomongin di pasif hajur pun mereka sangat amat kuat seharusnya dengan ngebawa Cecilion di tangan seorang video dan mereka juga punya efek stopper yang cukup banyak ada Kings calling ada physical filter nanti kalau misalnya on-time bisa pakai SSS run run oke eh runnya waduh tuh mengecek tahun jadi seorang duit membantu es banget dia bisa bisa dapet eliminasi Livi lagi hadir di tahun yang lewis itu masih oke miripnya Tumang guys begitu sakit lebih lebih bukan sebarang Livi ya satu asis menit 6 berarti satu KDA permenit ya sampai kita lihat tadi tato campreset by olintrad ini harusnya bakal diambil lagi sama teman-teman dari area kibikas tapi mereka mau ngambil outernya nolapan cuy hello ini dewa belum dapetin kill sama sekali loh ya harus menjaga jarak ya of justice yang nggak connect dan out tadi kalau Gio ketarik sih bisa jadi dapet kill ya bisa jadi lebih dahulu setidaknya Dewa United punya sedikit space lah untuk mendapatkan sedangnya janggal di area semang-semang yang mereka miliki masa sekarang juga ini juga enggak sih nah perfect turtle cuy kelas dari RRQ Mika tersempai halo app juga terjadi barusan Dewa United belum bisa makan pertukaran apa-apa posisi dari leping kan sudah mulai terlihat kalian yang mencoba untuk melakukan klirik ke arah webin yang terlebih dahulu di area topik supaya nggak ada turut sama sekali bisa dapatkan tapi disini dulu elah mironya tubang guys ini agak kesusahan ya karena enggak ada maksmeng guys kayak gini ya bekal terjadi perfect game enggak sih ya kan ini bakal bisa dibilang royal blue tanpa taran jatuh satu sebelum pernah berbeda ke tim lain semenjak pertama kali bermain di goi dari Trini trivia Oke iya sih Gio G dari awal era Kimika ya siapa tahu yang ada penggebut Yogyo Goy sama tim aja setia gimana sama pacarnya cua ini boleh ya dikasih tahu informasi-informasinya juga yang mulai melakukan satu pressure kebagian batang lainnya rurut diusir supaya es bisa leluasa mendapatin satu ini terlati bagian batang lain dan saya sudah memenangkan slow jadi lebih mantap lagi ya berbahaya lagi atas yang terhadap potensi dari mironya sekses-fokses harus tumpang guys orang juga tumbang ya tinggal empat biasanya persatu ya terus diculik gompi pasar cuy tiga besar sama di area atasnya satu ya nomor owning banget dari aduh RRQ dan karakter seperti ini yuk it's got the one-sided game gak sih jauh banget kero ketinggalan tiga level dibandingkan seorang eh karena kita ngomongin ke sikotlet ya begitu juga dari sikotnya udah kelihatan banget tadi seperti bahasa sama koligus gerbong sekarang udah mulai terjebak kali uh gerbong seorang ngomongin ke gerbong juga agak sulit keset untuk membuka Lord pertama ini akhirnya dapetin tarut lagi guys bisa dapetin ke area inner tapi juga dapetin loci ini juga cukup mahal yaitu ke arah Lord ya dibantu juga sama seorang gerbong di bagian matematik apalagi ya seperti kita tahu ya Lord beserta dunia dapet loilum ini dapet lagi guys yang untungnya terjadi pertukaran las banget ya mereka tahu untuk kontes dengan gold different seperti sejauh ini gitu loh kayak ya it's gonna be impossible yang ada malah melalui dapet lagi coy coy iya tinggal tiga besar doang guys it's nice makro lah seenggaknya terjadi dari sedikit pertukaran dan mencoba untuk mengejar ketinggalannya betul tinggal sekarang dari alkimika apakah mereka bisa masuk lebih jauh lagi dengan Lord yang ada karena divansi magrond yang kuat amal kita ngomongin karena itemization ya ini Cecilion dengan ada gerbong di sini dan juga lagi ternyata masih belum cukup ya dia butuh tidaknya dipanggap atau mau ambil keras suih hehehe ketarik eh lupa lupa bahaya tak masih aman guys ya walaupun belum belum punya immortal sih juga i flicker kedepan tuh oke livi juga kelas sih sama-sama flicker kedepan sih akhirnya pecah telur guys cukup akhirnya ya cuma disana gerbong clearing dari depan guys ya kelas kelas guys nggak ada minion nggak bisa ngapa-ngapain ya tadi sebenarnya eh terlalu terburu-buru ya untuk masuknya livi dan juga gyogoi that's why tadi Dewanya juga mendapatkan sedikit advantage karena banyak banget resource yang dikeluarkan kayak livi harus ngebuang flicker begitu juga dengan gyogoi nya terutama livi langsung beri langsung order tadi di depan jatuh enggak ada escape yang lebih lagi dari seorang lunox yang membuat lunox yang masih bisa survive dan langsung dihukum oleh teman-teman dari Dewa United Im ini Dewa harus nungguin momen kayak gini sih terutama dengan adanya mincetar sebenarnya mincetar ada rune-rune kena ton nah ini dia sudah mulai disisial juga perlahan tapi pasti bagian damage yang masuk tapi mungkin nunggu Lord yang kedua ya Lord bisa dibilang ya kalau arah terdapat aman guys terus berbohong langsung tuh banget ya Aduh padahal udah pencet springnya guys ya posisinya enggak terlalu baik untuk seorang gerbong pergi sendirian terlalu show tapi masih ada split push yang masih akan diusahakan juga oleh seorang lebih di bagian bottom lainnya lumini lumini split push aja guys ya satu-satu ya mereka bener-bener gincar perompokin semua besarnya bahkan Black Dragon Force sudah mulai mengudarat atas tumbang tapi belum ada tinggal tarut bawah doang ya teman-teman dari Dewa United Im dan kayaknya sih mereka harus nungguin lagi momentum satu lor lagi lihat batbas batam tarat di bawah apakah bakal hancur ropake walaupun sudah sekarang mereka hari belum hancur sisi yang berajak ya tapi itu mahal banget juga juga loh buat Dewa United Im ketika mereka udah bisa nembus sampai menyentuh face threat di bagian bottom lainnya nah Miro sekarang udah pegang di panggilan kalau ini di ekstern lebih lama lagi bisa dapetin item yang lebih banyak dan nantinya di fresh aja Oh diambil yang sesuai dengan spreading mereka itu bisa berjalan dengan lebih lancar lagi dan khususnya adalah dari arkimika mereka harus dapetin Lord yang sekarang Oke Lord kedua guys ya ini kalau dapetin RR ya udah bisa menang ya kelihatannya bisa aja diamankan lagi oleh Dewa United Im otoknya dengan ngebolunofi bakal menjadi dapet oke meeting time dari Gio dan esnya udah gamen yang terstrakis ya 5 versus 5 ditambah Lord ya coba untuk lebih agresif lagi sini harus saya udah ada dari Gio Goy otomatis dia bakal mencoba untuk menarik siapapun yang pasti sudah dimankan oleh Lumini pakai si gerbong ke si run run ke pokoknya tarik dulu aja supaya nanti bisa dipolak terutama kan kombo ya dengan undang seperti tadi nevin gila pas ketika udah graphic gitu loh Nostra adalah salah satu hero follow-up yang bagus banget untuk kombo dengan kajian downing like siapapun gitu udah terletak aja guys ya ice-nya udah moderner set oke eh dapet guys Oke run-run-rumbang woi ice-nya udah beli asklo jadi aman guys ya Oke ke arah tarutnya ke arah base-nya Oke lumina oke cedonya menghabisi Minion yang datang terlebih dahulu dan akhirnya tetap jaga jarak saya takut ada sedokel guys uh lumina tumbang untuk langsung ajar iya SC sekarat banget guys terhadap impact oke oke s-nya uh kenal lu kelas banget guys game pertama dimenangkan oleh arah thank you Mika ya dan kita lanjut aja buat game yang kedua guys ya mantap watch Dora guys ya Dora Dora Oke lah kita next ke game kedua guys bye bye